PEMBACAAN FIRMAN TUHAN PEMBACAAN FIRMAN TUHAN Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Silahkan duduk saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabar anda semua? Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada hari ini kita memiliki kesempatan untuk datang bersama-sama tidak hanya memuji dan menyembah Tuhan. Dan khususnya pada pagi hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, sebagainya ada siri tema kotbah kita dari siri pelajaran kita dari buku kisah para rasul. Dan pada saat ini kita akan sudah memasuki kisah para rasul-pasul yang kedua ayat yang ke-42 hingga 47 seperti mana yang sudah dibacakan sebentar tadi. Dan tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tiga kunci gereja yang sehat. Sebelum kita masuk dalam siri tema ini, tiga kunci yang sehat saudara-saudara, terlebih dahulu kita akan mengimbas sedikit kembali tentang apakah ini maksudkan tentang Pentecostal. Nah saudara-saudari yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Pentecostal kalau kita mempelajarinya dalam bahasa Yunaninya itu dikenali sebagai perayaan hari Minggu. Perayaan hari Raya Minggu atau yang lebih dikenali adalah hari Raya atau hari Raya yang ke-50 selepas Pasca. Ini sedikit pengenalan mengenai kita tentang Pentecostal ini. Nah saudara-saudara, permulaan kalau kita mempelajari kisah para rasul ini saudara, Seperti mana yang sudah di dalam permulaannya. Kita sudah membaca bahwa Yesus selepas kebangkitannya, dia banyak menghabiskan masa selama 40 hari. Menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga. Dan ternyata saudara, kita melihat disini bahwa ketika Yesus naik ke surga atau sebelum Yesus naik ke surga, Emosi daripada murid-murid Yesus ini bercampur aduk. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang mau bukti dan segala macam. Ada yang mengatakan Yesus akan datang kembali. Ada yang mungkin berpikir Yesus tidak mungkin datang lagi. Jadi semua perasaan-perasaan seperti ini, bercampur aduk di dalam diri murid-muridnya. Walaupun bagaimanapun saudara-saudara, Sebenarnya kita sudah pahami atau kita maklumin bahwa, Kita melihat bahwa Yesus ternyata, Dia mati pada masa minggu pasca. Masa minggu pasca. Dan kita nampak disini bahwa pasca ini, Dirayakan untuk memperingati pembebasan Israel. Di mana Tuhan melewati rumah-rumah orang Yahudi, Dengan menandai, Di tiang pintu rumah mereka dengan darah anak domba, Atau anak, Dan anak lelaki sulung mereka akan hidup. Kita nampak disini, Ini kalau kita baca di dalam kitab keluaran, Di awal-awal bab daripada kitab keluaran, Bagaimana Tuhan mengutus Musa, Untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. Dan salah satu buktinya, Bahwa Iyik Ba'alah, Akan membuat seluruh anak sulung orang Israel itu mati. Dan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, Menyatakan kemuliaannya, Dia menyuruh kepada Musa, Supaya setiap orang Israel, Tiang-tiang pintu rumah mereka itu, Harus ditandai dengan darah anak domba. Supaya apabila malaikat yang melimpasi, Melewati setiap rumah yang berada, Atau rumah-rumah orang Israel, Dia tidak akan memasukinya. Tetapi setiap pintu yang tidak punya tanda, Daripada anak darah domba, Maka itu akan mengalami kematian anak sulungnya. Khususnya bagi orang-orang Mesir pada waktu itu. Saudara dan saudari yang dikasih namun Kristus, Dan kita melihat disini, Kalau kita melihat pengertian seterusnya, Mengenai pasca, saudara, bagi kita, Ternyata pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu, Dia sudah menyediakan hidupnya, Untuk menebus atau menjadi tebusan, Bagi kita semua, Orang yang berdosa. Saudara-saudara, Itu sebabnya, Dalam perayaan, Minggu Pentecostal ini, Tidak hanya kita memperingati tentang, Keluarnya bangsa Israel keluar daripada Mesir, Bagaimana Tuhan campur tangan, Membebaskan umat Israel, Keluar daripada Mesir. Dan bagaimana juga kita memperingati, Tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita, Saudara. Lebih daripada itu, Kita juga memperingati bahwa, Pentecostal adalah dimana, Seluruh orang, Datang ke Yerusalem, Mempersembahkan, Hasil tuayan mereka, Hasil pertama daripada tuayan mereka, Buah sulung daripada hasil pertuaian mereka, Di dalam mereka, Mentaati hukum Taurat, Yang sudah diberikan oleh Tuhan, Kepada Musa di atas gunung Sinai, Sebagai permulaan kepada umat Tuhan, Dalam beribadah kepada Tuhan. Dan pada hari ini saudara, Kalau kita mempelajari, Dalam kitab parasal-pasal yang kedua ini, Mengenai penculahan daripada roh kudus, Kita akan belajar bagaimana, Ianya adalah satu permulaan, Umat Tuhan yang berbagai bangsa, Yang berbilang bangsa. Seperti mana kalau kita melihat, Diagram yang ada di layar ini saudara, Kita nampak bahwa, Pasca itu tujuannya untuk memperingati, Pembiasaan Israel, Dimana Tuhan melewati, Rumah orang-orang Yahudi, Dan juga kepentingannya adalah, Yesus adalah anak domba, Pasca dan dia menyediakan, Penebusan bagi kita. Kalau kita melihat, Dalam perayaan minggu Pentecostal, Bahwa tujuannya adalah, Untuk mempersembahkan buah sulung pertama, Daripada penuaian gandum, Dan untuk memperingati pemberian hukum, Tarot di Gunung Sinai. Kepentingannya adalah, Permulaan umat Tuhan, Dan juga permulaan umat Tuhan, Yang berbilang bangsa. Oleh itu saudara-saudari, Yang dikasih oleh Yesus Kristus. Pentecostal adalah penting, Bagi kita saat ini. Karena, Ada beberapa perkara, Yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama di sini adalah, Ia memenuhi janji Yesus, Yang akan mengutus roh kudus, Untuk menyertai kita. Inilah penggenapannya. Yang ketika Yesus naik ke sorga, Setelah Yesus naik ke sorga, Maka roh kudus itu turun. Sepertimana yang dialami, Oleh para murid-murid awal. Di dalam kehidupan mereka. Yang kedua di sini, Ia adalah permulaan, Daripada penuaian yang lebih besar. Kalau kita membaca, Dalam kisah pasal yang pertama, Ayat yang ke-8, Dan matis 28, Hingga ayat yang ke-18, Ini berbicara tentang pengutusan, Bagaimana seluruh orang-orang percaya, Harus keluar memberitakan Injil, Mengongsikan kabar baik, Bagi Yesus Kristus. Yang ketiga di sini, Ia menandakan, Kedatangan pemulihan, Yang lengkap, Dan perayaan yang lebih besar. Kalau kita membaca dalam YOL, Pasal yang kedua, Ayat 25-27, Dikatakan, Aku akan memulihkan, Kepadamu tahun-tahun, Yang hasilnya dimakan habis, Oleh belalang pindahan, Belalang pelompat, Belalang pelahap, Dan belalang pengeri, Maka kamu akan makan, Banyak-banyak, Dan menjadi kenyang, Dan kamu akan memuji-muji, Nama Tuhan, Alamu. Sedara dan sedari, Yang dikasih, Dalam Yesus Kristus. Kita nampak di sini, Bahwa daripada pembacaan, Alkitab minggu ini, Sedara, Kita melihat, Ternyata, Betapa takjubnya, Umat Tuhan, Yang berbilang bangsa ini, Ketika melihat, Pekerjaan roh kudus itu, Bekerja dalam kehidupan, Para murid-muridnya. Dari umat Tuhan ini, Kita melihat, Sedara, Saya ingin memberikan satu, Tema, Yang sudah saya katakan tadi, Bahwa, Tiga kunci, Bagi gereja, Yang sehat. Ketika kita berbicara tentang, Tiga kunci gereja, Yang sehat, Sedara. Gereja itu, Tidak merujuk kepada, Gereja yang fizikal, Seperti ini. Tapi gereja yang dimaksudkannya, Yang akan saya kongsikan di sini, Adalah merujuk kepada, Diri kita, Sedara. Diri saya, Dan diri anda semua. Kita adalah, Gereja-gereja yang hidup. Bukan gereja secara bangunan, Seperti ini, Sedara. Tapi gereja-gereja yang hidup. Gereja-gereja yang hidup ini, Sedara. Ianya tidak hanya merujuk kepada, Para padri, Pasta, Staf, Atau semua yang, Terlibat dalam pelayanan sepuluh masa, Tapi ini melibatkan semua, Termasuk saudara dan saudari, Yang mendengarkan verman Tuhan, Pada pagi hari ini. Nah, Apakah, Tiga kunci ini, Yang akan kita pelajari bersama-sama, Pada pagi hari ini. Yang pertama di sini, Kunci yang pertama adalah, Kedamaian. Kalau kita membaca, Dalam kisah barang-rasul, Pasal yang kedua, Ayat 38, Kemudian 4243, Dikatakan di sini, Jawab petrus kepada mereka, Bertobatlah, Dan hendaklah kamu masing-masing, Memberi dirimu di baptis, Dalam nama Yesus Kristus, Untuk pengampunan dosamu, Maka kamu akan menerima, Kerunia roh kudus. 42, Mereka bertekun, Dalam pengajaran rasul-rasul, Dan dalam persekutuan, Dan mereka selalu berkumpul, Untuk memecahkan roti, Dan berdoa, Maka ketakutanlah mereka semua, Sedangkan rasul-rasul itu, Mengadakan banyak mujizat, Dan tanda. Saudara dan saudari, Yang dikasih oleh Yesus Kristus, Apakah ini dimaksudkan, Dengan kata damai di sini, Saudara. Mengapa, Perlu ada damai? Kalau kita melihat di sini, Perkataan damai ini, Itu lebih dikenali sebagai kata, Shalom, Dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau kamu mengatakan, Pada salah seorang, Atau pada jiran di sebelah kamu, Mengatakan shalom, Artinya damai Tuhan, Berserta dengan kamu. Atau, Dalam bahasa Ibraninya, Itu dikenali sebagai, Irene. Jadi kalau ada nama kamu, Yang dipanggil sebagai Irene, Artinya kamu adalah shalom, Kamu adalah damai. Tetapi dalam bahasa Yunaninya, Saudara, Ini lebih sekedar, Lebih daripada sekedar, Ketiadahan konflik, Atau peperangan. Tetapi kehadiran sesuatu yang, Lebih baik, Dalam pemahaman, Dan segi bahasa, Yunani. Nah saudara-saudara, Tetapi apa yang paling penting di sini, Saudara, Bahwa, Asas daripada kata shalom ini, Ialah adalah sesuatu yang lengkap, Atau sempurna. Ianya digambarkan seperti sebuah batu bata, Yang disusun rapi, Yang tidak ada celanya, Yang, Ketika dia dibangun, Ketika dia bina, Semuanya lengkap, Tidak ada celanya. Itulah dikatakan sebagai satu shalom, Sesuatu yang lengkap, Nah saudara, Jadi, Harus kita pahami di sini, Bahwa kata shalom ini, Selain daripada dikatakan sebagai damai, Atau, Sesuatu yang tiada konflik berlaku, Yang juga perlu kita ketahui, Bahwa shalom ini, Atau kedamaian ini, Itu merujuk kepada sesuatu yang lengkap. Sesuatu yang sudah lengkap, Atau yang sempurna. Nah, Mengapa ini harus kita ketahui saudara? Bahwa di dalam kehidupan kita, Sebagai orang-orang yang percaya, Kadang-kadang dalam pergaulan kita, Dalam sikap kita, Yang sempurna itu, Menjadi tidak sempurna. Yang lengkap itu, Menjadi tidak lengkap. Mengapa saudara? Karena akibat daripada perbuatan-perbuatan kita sendiri. Yang mulanya baik, Yang mulanya bagus, Yang mulanya sudah indah. Tapi oleh karena perbuatan kita, Sikap kita, Maka segala sesuatu yang baik, Yang indah, Itu menjadi rusak saudara. Itu sebabnya, Hal ini merupakan suatu situasi, Atau kepingan-kepingan hubungan-hubungannya sudah rusak. Ibarat batu tadi, Batu-batu yang disusun rapi, Dindingnya yang dibangun dengan bagus. Ketika salah satunya dicabut, Maka itu membuatkan, Rupa bentuk, Daripada dinding itu rusak. Berlubang, Ada celanya. Tidak indah lagi dinampak. Demikian juga dengan hubungan kita saudara. Kalau dalam kehidupan kita, Selalu tidak ada damai, Selalu menimbulkan konflik, Selalu menimbulkan hal-hal yang meresahkan. Maka hal-hal seperti ini saudara, Tidak menunjukkan bahwa kehidupan kita itu, Atau hubungan kita itu lengkap. Oleh karena itu saudara dan saudari yang dikasih nama Kristus. Itu soalnya, Kalau kita melihat, Dalam Roma pasal yang kelima, Ayat yang pertama, Hingga kedua, Berkata demikian. Sob itu kita yang dibenarkan karena iman, Kita hidup dalam damai, Sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh dia, Kita juga beroleh jalan masuk, Kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, Kita berdiri dan kita berbegah, Dalam pengharapan, Akan kemuliaan Allah. Perhatikan di sini saudara. Ternyata, Hubungan ini saudara, Apabila kehadiran kita, Tidak menghadirkan damai, Tidak menghadirkan shalom, Maka itu menunjukkan juga, Bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu terpisah. Hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Hubungan kita dengan Tuhan, Dengan sesama kita juga itu rusak. Maka kita perlukan pemulihan. Segala sesuatu yang rusak saudara, Perlukan pemulihan. Bagaimana mungkin gereja kita itu, Dikenali sebagai gereja yang sehat. Adalah kalau kita melihat, Jemaat yang hadir, Adalah jemaat yang sehat. Jemaat yang membawa damai. Itu yang boleh dikatakan bahwa gereja kita, Adalah gereja yang sehat. Tapi kalau gereja kita, Mengatakan bahwa gereja kita, Adalah gereja yang sehat, Tetapi jemaat yang hadir, Selalu menimbulkan konflik, Selalu menghadirkan masalah. Maka ini menunjukkan bahwa gereja kita, Bukanlah gereja yang sehat. Tidak ada damai. Orang tidak mau pergi ke gereja. Orang tidak mau pergi ke gereja. Orang takut ke gereja. Mengapa saudara? Karena ketika mereka masuk dalam gereja, Tidak ada damai. Saudara dan saudari yang dikasih namun Kristus. Kita nampak di sini, Bahwa kedamaian dengan Tuhan, Adalah satu pemberian. Ia adalah anugerah Tuhan, Dan hanya boleh terima dengan iman, Melalui pertobatan, Atas dosa dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kedabayaan ini juga bermakna, Kita dipanggil bukan saja untuk mengelakkan konflik, Tetapi untuk mewujudkan kedamaian, Yang memerlukan kekarenan hati, Kesabaran dan kasih. Ini saudara. Kedamaian memerlukan banyak usaha. Karena kedamaian yang sejati, Perlu mengambil apa yang sudah hancur, Dan memulihkannya menjadi utuh. Jadi ternyata saudara, Untuk menyatakan damai ini, Itu bukanlah perkara yang mudah. Untuk menyelesaikan satu konflik, Itu bukan perkara yang mudah. Ada banyak pergumulan, Ada banyak prosesnya. Kadang kita mau berjumpa dengan orang itu, Orang itu tidak mau berjumpa dengan kita. Bukan mudah. Mungkin kita sudah berjumpa dengan orang itu, Tapi orang itu mengelak dengan kita. Saudara-saudari yang dikasih oleh Kristus. Jadi gereja yang sehat, Perlu berusaha untuk menyatakan damai, Kepada semua orang. Sukar, Memang sukar. Tetapi kita harus bertekad, Supaya dimana-manapun kita pergi, Dimana-manapun kita melayani, Orang yang kita layani, Orang yang kita bergaul dengan dia, Merasa aman, Merasa damai, Merasa tedang, Tidak takut. Jadi kita melihat disini saudara, Bahwa gereja yang sehat, Itu anda, Adalah, Jemaat yang sehat. Ini harus kita ketahui. Kalau kita mengatakan bahwa gereja kita, Disempel dari gereja yang sehat, Pastikan diri kita itu sehat. Karena orang melihat, Siapa kita. Kita melihat disini, Sebuah gereja yang sehat, Atau anda yang sehat, Memerlukan kedamaian itu, Dengan Tuhan, Dan satu sama lain. Ini yang saya sudah katakan tadi, Kita perlu berdamai. Bukan hanya kepada sesama kita, Tapi juga kita perlu berdamai dengan Tuhan. Bagaimana kita perlu berdamai dengan Tuhan? Kita harus bertobat daripada dosa-dosa kita saudara. Jangan kita anggap renteng, Remi ini. Jangan kita anggap enteng, Perkara-perkara seperti ini. Kita akan pelajari sebentar nanti. Kita melihat saudara. Sederhananya saudara, Ini tidak bermakna tidak hanya melakukan perkara minimum. Kalau kita mengatakan bahwa kita, Sudah berdamai dengan Tuhan, Sudah berdamai dengan sesama kita. Tidak hanya itu menunjukkan bahwa, Apabila kita datang ke gereja pada hari ahad, Dan hari-hari selebihnya adalah cuti. Tetapi untuk menjalin kehidupan yang penuh dengan iman dan kasih, Menjadikan kabar baik yang luar biasa yang telah kita terima. Dalam arti kata lain saudara, Apabila kita mengatakan bahwa, Kita punya hubungan yang berdamai dengan Tuhan, Kita punya hubungan yang berdamai dengan sesama kita. Maka hal yang paling penting, Tidak hanya kita datang ke gereja, Tidak hanya kita datang pergi ke lompok sel, Tapi jauh lebih penting adalah kita, Sebagai diri yang sehat, Diri yang sudah diperdamaikan dengan Allah dan sesama kita, Adalah diri, Yang boleh memberitakan kabar baik, Kepada orang lain. Ini sehat. Mengusirkan kabar baik. Tidak hanya kita mengusirkan kabar baik saudara, Kita juga harus memastikan, Bahwa diri kita ini berusaha supaya kita mengelakkan konflik, Tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang telah kita lakukan, Tidak mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan, Sehingga membuatkan hubungan kita dengan Tuhan, Dan sesama kita itu rusak. Ini yang perlu kita kenali, Ini yang perlu kita ketahui saudara. Hal yang pertama, Berdamai. Pertanyaannya sekarang saudara, Adakah kita saat ini, Sedang punya hubungan yang rusak dengan Tuhan? Adakah hubungan kita dengan sesama kita itu baik? Saudara, Kita perlu berdamai dengan Tuhan. Kita perlu berdamai dengan sesama kita. Kita harus memulihkan hubungan kita ini, Supaya gereja kita menjadi gereja yang sehat. Jangan kita pernah membiarkan hal-hal seperti ini, Meregut, Mengambil kesempatan untuk terus merusak, Hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Sehingga dalam hati kita, Kita tidak punya damai. Kita datang beribadah, Iya beribadah, Hanya sekadar beribadah. Kita pikir lompok sel, Iya pikir lompok sel, Hanya pikir lompok sel. Tapi tidak ada damai dalam hati. Saudara, Dan saudari yang dikasih nama Kristus, Maukah kita memiliki damai? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita mau memiliki damai, Sebagai mana firman Tuhan yang sudah katakan tadi, Kita harus punya, Menyingkirkan egois kita. Kadang-kadang, Kita ingin berdamai, Tapi egois kita itu lebih besar, Sehingga kita tidak boleh, Merasa rendah diri, Sabar. Kalau aku yang pergi mengatakan, Minta maaf, Oh ya, Nanti orang itu katakan, Nah kan, Kau yang salah kan, Kau lebih dulu minta maaf sama saya. Tapi pada pagi hari ini saudara, Mari kita memenahi diri kita. Mari kita mengurusi diri kita. Adakah kepingan-kepingan dalam hati kita itu lengkap? Atau apakah kepingan-kepingan dalam hati kita itu? Ada sudah yang rusak. Ini yang pertama. Kalau kita mau menjadi gereja yang sehat, Pribadi kita juga harus berdamai dengan Tuhan. Yang kedua saudara, Tujuan. Untuk menjadi sebuah gereja yang sehat saudara, Kita harus tahu, Apakah tujuannya? Mengapa pentingnya, Kita mengenali Tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan. Kalau ada yang bertanya kepada kita saudara, Pada anda, Mengapa kamu pilih gereja? Mengapa pilihkan kelompok sel? Mengapa ikut persetuan doa? Mengapa? Mengapa dan mengapa? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Nah saudara ini dihormati Lami Kristus. Karena itu, Saya ingin mengajak kita belajar verman Tuhan. Poin yang kedua disini berbicara tentang tujuan. Gereja yang sehat adalah gereja yang tahu tujuan. Apa yang dia ingin lakukan. Apa yang dia sedang lakukan. Dan apa yang akan dia lakukan. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat Eka 44, 47. Dikatakan disini. Dan semua orang yang percaya, Tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka, Adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan bertekun dengan sehati. Dengan bertekun dan dengan sehati, Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik alam. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira. Dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Sudara dan sudari yang dikasihkan oleh Kristus. Kalau kita membaca bahagian daripada firman Tuhan disini. Ini merupakan satu, Ini adalah satu pertemuan. Bagi gereja mula-mula. Apakah yang mereka lakukan? Mereka tahu tujuan mereka berkumpul. Tujuan mereka berkumpul adalah menyembah kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mempelajari firman Tuhan. Bersekutu bersama-sama. Itu semua merujukkan tentang persekutuan dan penyembahan. Yang dilakukan oleh murid-murid. Atau orang-orang percaya dalam gereja mula-mula. Sudara dan kita tahu. Pertujuan daripada penyembahan ini. Sudara akan mengubah hidup kita. Untuk lebih dekat kepada Tuhan. Apabila roh kudus turun ke atas murid-murid. Dikatakan terdapat seperti terdapat tanda angin dan juga api. Ia adalah tanda akan kehadiran Tuhan. Dan dalam kisah pasal satu ayat yang ke delapan. Yesus berjanji kepada murid-murid. Akan menemukan kuasa apabila roh kudus datang. Apakah kuasa yang dimaksudkan oleh Yesus ini? Bagaimana orang ramai pada masa itu mengataui bahwa para murid dipenuhi dengan roh kudus. Dan kuasa. Hari ini apabila kita mendengar. Perasa dipenuhi oleh roh kudus. Saya tidak pasti apa yang terlintas dalam pikiran anda. Tetapi jika kita membaca kisah para rasul. Dan mengambil perhatian akan perkataan kuasa. Ia menjadi. Ia terjadi apabila murid-murid bercakap tentang Yesus. Dan penyembuhan dalam nama Yesus. Orang percaya berkumpul untuk bersekutu dan menyembah. Bercakap dan menyanyi. Dan pemulihan baru yang dibawakan oleh Yesus. Saudara dan saudari yang dikasih namun Kristus. Perhatikan di sini. Apakah tujuan kita ketika kita berkumpul? Apakah tujuan kita dalam kelompok sel? Pertemuan dalam kelompok sel. Pertemuan doa. Pertemuan dalam ibadah seperti ini. Saudara dan saudari yang dikasih namun Kristus. Kalau kita pelajari. Ternyata orang-orang atau jemaat mula-mula. Orang-orang Kristus yang mula-mula. Mereka berkumpul. Mereka punya satu tujuan itu menyembah kepada Tuhan. Bersekutu satu sama lain. Mengongsikan satu sama lain. Jadi kita melihat di sini. Dikatakan bahwa ketika roh kudus turun ke atas mereka. Mereka tidak hanya menerima karunia-karunia bahasa roh. Tetapi juga dikatakan bahwa mereka memiliki kuasa. Bagaimana saudara kita melihat murid-murid ini. Memiliki kuasa daripada roh kudus itu. Kalau kita membaca firman Tuhan. Salah satu bukti yang paling kita pelajari di sini. Petrus. Ketika dia berkotbah. Sekali berkotbah. Tiga ribu orang percaya saudara. Ini kuasa. Ini kuasa. Berapa ramai diantara kita di sini. Kita-kita mengusirkan firman Tuhan. Kita-kita memimpin perbincangan firman Tuhan dalam kelompok sel. Berapa ramai yang anggota sel kita atau jemaat kita terharu. Seperti yang kalau kita pelajari firman Tuhan. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka terharu. Hati mereka terharu. Sudara-sudara ini kasih dalam Kristus. Kalau orang ketika firman Tuhan yang kita sampaikan. Dan orang merasa. Ada respon yang positif. Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan. Yang kita taburkan itu. Yang kita sampaikan itu. Punya kuasa. Sudara dan sudari yang dikasih dalam Kristus. Seperti yang berlaku dalam kehidupan para murid-murid. Petrus berkotbah sekali. Tiga ribu orang percaya. Kalau kita mempelajari pasar-pasarnya seterusnya nanti. Kita melihat. Bagaimana ketika Petrus. Dan Yohanes. Ketika mereka mau pergi beribadah. Ada orang yang meminta-minta. Orang lumpuh meminta-minta. Apa kata Petrus. Umas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku. Kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang lumpuh. Berjalan. Ini kuasa. Kalau Tuhan boleh memakai murid-murid para gereja awal. Boleh memakai para rasul di dalam gereja awal. Bahkan juga Tuhan boleh memakai kita. Rokurus yang sama. Yang diterima oleh rasul-rasul. Orang murid-murid gereja awal. Rokurus yang sama juga. Akan melawat kita. Akan memenuhi hati kita. Akan memberikan kita kuasa. Saudara-saudari yang dikasih namun Kristus. Itu sebabnya. Kalau kita membaca. Apakah tujuan kita saudara? Dua Kertius Pasal yang kelima. Ayat yang ke-17. Seringkali firman Tuhan ini dipakai bagi mereka yang baru saja menjadi percaya. Dikatakan disini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita melihat disini. Kita tidak hanya menjadi orang Kristian seperti begitu. Kita tidak hanya terima Tuhan. Kita tidak hanya dibaptiskan. Kita tidak hanya sampai ditetapkan. Tapi lebih daripada itu saudara. Kita harus punya satu peningkatan dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-11 saudara. Hingga ayat yang ke-14. Disini Rasul Paulus mengatakan demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Sebuah kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi kita nampak disini saudara. Bagi Petrus. Mengatakan demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Oleh karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Meyakinkan orang seperti apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya akan kuasa roh kudus. Saudara-saudari. Seperti mana kalau kita membaca? Dalam surat Filipi. Dikatakan disini. Rasul Paulus itu berterima kasih kepada Tuhan. Untuk orang percaya yang ada di atas perkongsian. Atau persenangan mereka dalam Injil. Kita telah disatukan oleh Tuhan. Sendiri untuk tujuan ilahi. Untuk menyerahkan kongsi dalam Injil. Menyebarkan berita baik Yesus. Dan menghidupi berita baik dalam masyarakat. Ini kita nampak disudara. Ternyata tujuan kita menjadi orang Kristen. Tidak hanya sepatutnya terima Tuhan. Tujuan kita menjadi orang Kristen. Tidak hanya sepatutnya kita dibaptiskan. Tujuan kita menjadi orang Kristen. Tidak hanya sepatutnya kita ditetapkan. Tetapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu apa saudara? Kita tahu apabila kita menjadi orang Kristen. Mereka itu Yesus. Pengikut Kristus. Kita harus mengongsikan kabar baik. Kabar baik. Semua kita harus terlibat memberitakan kabar baik. Bagaimana mungkin gereja kita bertumbuh? Kalau tidak ada yang terlibat untuk pemberitaan Injil. Ini masalahnya sekarang. Kita tidak tahu tujuan kita menjadi orang Kristen. Kita hanya tahu sebatas dibaptiskan, ditetapkan. Cukup. Lebih daripada itu tidak. Bagaimana mungkin dikatakan gereja kita di gereja yang sehat. Perhatikan saudara. Bangku-bangku yang kosong. Kalau ada bangku-bangku yang kosong. Artinya kita belum aktif dalam penginjilan. Gereja kita bukan gereja yang sehat. Kalau kita mengatakan bahwa gereja kita kerja sehat. Bahkan kita harus pergi memberitakan Injil. Aktif. Orang yang sehat adalah orang yang aktif. Saudara dan saudari yang dikasih dengan Kristus. Epesos pasal yang kelima. Ayat 18.20 dikatakan. Hendaklah kau penuh dengan roh. Perhatikan ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Dalam maspur. Kidung puji-pujian. Dan nyanyian rohani. Lukas 4. 18.21 Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Menyampaikan kabar baik. Jadi kalau kita mengatakan roh Tuhan ada pada kita saudara. Ada dalam diri kita. Kita harus mengungsikan apa kabar? Kabar baik. Artinya menjadi orang Kristen ada tanggung jawab. Yang harus kita kerjakan. Memenuhi amanat agung mati 28. Kisah pasal 1 ayat 38. Awadat agung. Inilah tujuan kita saudara. Jadi gereja yang sehat. Gereja yang tahu tujuannya. Jemaat yang tahu tujuannya. Apakah artinya menjadi orang Kristen? Jangan kita pernah berbicara bahwa saya tidak tahu memberitakan injil. Tuhan boleh pakai siapa saja? Tolong Tuhan boleh pakai kita semua. Entah itu anak-anak. Dewasa, muda-mudi. Belias. Tuhan boleh pakai siapa saja. Inilah tujuannya saudara. Di mana-mana kita berada. Di mana-mana kita tinggal pergi. Kongsikan keberbaik. Menjadi saksi. Melalui teladan sikap kita saudara. Itu yang kedua. Yang terakhir saya ingin kongsikan di sini. Adalah potensi dalam diri kita. Setiap kita punya potensi. Pertanyaannya. Apa kita sadar tentang potensi diri kita? Kalau kita mengatakan, oh saya sadar potensi diri saya. Di mana? Pertanyaan seterusnya. Apa yang kamu lakukan dengan potensi itu? Banyak orang membatasi dirinya. Dia boleh buat? Boleh. Dia boleh berkongsian? Boleh. Dia boleh melayani? Boleh. Dia boleh berdoa? Boleh. Tapi satu hal. Batasi diri. Dia boleh buat lebih daripada itu. Potensi sebenarnya. Gereja yang sehat. Punya potensi. Dalam dirinya. Setiap kita di sini punya potensi. Pertanyaannya sekali lagi. Sejauh mana kita menggunakan potensi kita? Coba kita lihat. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari. Pertemuan. Persekutuan. Orang-orang Kristus dalam gereja awal. Memiliki satu potensi bahwa persekutuan mereka itu menarik. Banyak orang untuk mengenal Kristus. Menarik banyak orang. Bergabung dengan mereka. Menarik banyak orang. Untuk berkumpul bersama-sama dengan mereka. Ini satu potensi. Perhatikan kelompok sel kita, saudara. Sejauh mana kelompok sel kita. Itu punya potensi membawa orang baru. Membawa anggota sel yang sudah lama tidak pergi ke gereja. Yang sudah lama tidak pergi ke kelompok sel. Adakah hal seperti begini di dalam kelompok sel kita? Adakah di dalam kelompok sel kita punya potensi seperti ini, saudara? Atau karena kita melihat masih ramai lagi anggota sel datang? It's okay. Ramai sih ramai. Atau bagaimana? Seharusnya kelompok sel kita berganda. Kita yang sudah dilatih. Ikut latihan pemimpin sel. Bila kamu dipercayakan untuk memikirkan pemimpin kelompok sel. Adalah diharapkan supaya kamu respon. Ada yang sudah sekian lama dilatih menjadi pemimpin sel. Tapi tidak merespon pimpin panggilan itu. Pelayanan ini dipercayakan kepada mereka. Bila kamu suruh pemimpin sel, tidak mau datang ke gereja. Tidak mau datang ke kelompok sel. Ini menunjukkan apa? Kita membatasi potensi kita. Kita membatasi potensi gereja kita. Kelompok sel kita. Diri kita. Kalau kita kembali kepada pendahuluan yang sudah kongsikan tadi. Gereja itu bukan merujuk kepada kebangunan fizikal. Tapi diri kita. Sejahtera mana kita yang hadir pada pagi hari ini. Mau menyahut panggilan Tuhan. Mau melayani Tuhan. Mau melihat ada perkembangan. Ada kemajuan dalam gereja, dalam kelompok sel kita. Dalam kerohanian kita sendiri. Kita lihat. Itu sebabnya ya saudara. Sebelum Yesus terangkat ke sorga. Dia memberikan ini kepada murid-muridnya. Dan juga bagi kita semua. Kepada ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisan mereka dalam anak-anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka. Melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah. Aku mirtai kamu. Senantiasa sampai kepada akhir. Sama. Yesus mau kita pergi menjadikan murid-muridnya. Pergilah. Karena itu pergilah. Ini saudara. Yesus mengutus murid-muridnya. Supaya dia boleh melihat potensi kepada murid-muridnya. Kita juga diutus. Supaya kita boleh melihat potensi diri kita sendiri. Potensi kelompok sel kita. Potensi gereja kita. Karena itu pergilah. Bagaimana mungkin kita mau melihat potensi saudara. Dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Kalau kita tidak pergi. Kalau kita tidak mau pimpin. Itu sebabnya dengan penuh hormat saya mengatakan. Saya kasihan dengan pemimpin-pemimpin sel yang ada sekarang. Ada yang sudah pimpin dua sel, tiga sel. Ada yang menyelia sel lagi. Pimpin tiga sel, dua sel. Kasian. Ada yang bertanya apa. Ada sudah yang dilatih. Tapi mereka tidak mau. Ferman Tuhan ini saudara. Perlu kita selami dalam diri kita. Coba kita tanya diri kita. Kita ini sehat atau sakit? Kalau kita sehat, kita aktif. Kita pergi. Kita melayani. Itu sehat. Kita terlibat. Dalam pelayanan gereja. Itu sehat. Itu ada potensi. Itu ada potensi. Sudara. Tujuan Tuhan pada hari Pentecostal adalah melengkapi gerejanya dengan kuasa roh kudus. Supaya kita boleh menjadi saksinya kepada semua bangsa. Yang membawa kepada kemuliaannya yang kekal. Sebagai penutup, sudara. Hermant Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin menutup dengan meminjam daripada kesaksian. Orang lain. Dia mengatakan begini. Ada dua orang wanita. Dia sudah lanjut umurnya. Dua orang wanita ini telah pun bersara daripada pekerjaan mereka. Lalu mereka pergi ke Afrika. Dengan satu tujuan. Yaitu memberitakan injil. Dalam pelayanan mereka di Afrika, sudara. Sementara mereka pergi untuk melayani. Kenderaan yang mereka tumpang. Yang mereka naiki. Yang mereka pandu, sudara. Itu mengalami keruskan break. Dan akibatnya apa, sudara? Kereta itu terjunam ke dalam curang. Dan akibatnya kedua wanita ini mati. Pertanyaan sekarang di sini adalah. Apakah kedua wanita ini. Kes daripada kedua wanita ini. Merupakan satu tragedi. Atau satu musibah. Pengkhutbah ini mengatakan. Tidak. Ini bukan tragedi. Ini bukan satu musibah. Yang merupakan tragedi dan musibah adalah ini. Saya kongsikan lagi. Dalam satu artikel. Ada sepasang suami istri. Mereka mengambil satu persaraan awal. Mereka diperbolehkan. Mengambil bersara lebih awal. Tujuannya mereka bersara lebih awal adalah. Supaya mereka boleh menikmati. Hidup yang lebih baik. Kesenangan. Dalam masa-masa mereka. Tua mereka. Dan apa yang berlaku dengan pasangan ini sebenarnya. Suami istri ini pergi membeli sebuah kapal layar yang besar. Yang mewah. Lalu mereka. Berlayar. Menikmati. Kapal layar itu. Dan apabila mereka berada di tepi pantai. Mereka berasa seronok. Mengambil. Mengumpulkan kerang-kerang yang ada di. Tepi pantai itu. Ya. Pertanyaan sekarang saudara. Apakah situasi yang dialami pasangan ini. Suatu tragedi. Atau tidak. Pengkotba ini saudara. Yang saya pinjam. Dia punya ilustrasi. Dia mengatakan. Ini pasangan ini. Merupakan tragedi. Mengapa tragedi. Mengapa tragedi. Mengapa satu musibah. Dia katakan demikian. Karena apabila Tuhan Yesus datang. Kedua kalinya. Menghakimi semua orang berdosa. Termasuk saya dan saudara. Apakah pasangan ini. Berdiri di hadapan Yesus. Mempersembahkan. Kerang yang mereka kumpul. Apakah terjadi dengan pasangan ini saudara. Berbanding dengan dua wanita. Yang pergi Afrika. Yang mati di Afrika. Karena memberitakan injil. Pasangan ini. Yang mengumpulkan kerang. Itu yang merupakan tragedi. Dalam arti kata lain saudara. Di dalam banyak situasi. Kita seringkali. Men sia-siakan keadaan. Kita mungkin tidak terlibat. Sepenuh masa dalam pelayanan. Dalam gereja. Tapi sekali lagi. Saya mengatakan. Itu seharusnya. Tidak membatasi kita. Untuk tidak terlibat. Dalam pelayanan. Terutama dalam penginjilan. Kamu boleh mengungsikan injil. Dalam bahasa kamu masing-masing. Bahasa yang kamu paham. Karena roh kudus juga boleh bekerja. Dalam diri kamu. Sesuai dengan bahasa yang kamu kongsikan. Yang kamu pakai untuk memberitakan injil. Saudara dan saudari. Yang dikasih yang dikasih dengan Kristus. Ini adalah firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita renungkan. Kita ini sehat. Atau macam mana? Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Saudara. Untuk kita memiliki gereja yang sehat. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Yang kedua. Untuk kita memiliki gereja yang sehat. Kita harus mengerti tujuan kita. Menjadi orang yang percaya. Ketiga. Untuk kita menjadi orang yang sehat. Kita harus tahu. Bagaimana menggunakan potensi. Dalam diri kita. Kalau ketiga-tiga perkara ini. Kita ambil tidak kisah. Maka kita bukan gereja yang sehat. Kita tidak akan pernah maju. Oleh itu. Oleh itu. Mari kita siapkan hati kita. Untuk berdoa. Sementara lagu ini nyanyikan. Mari kita menyelami firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Tanya diri kita. Tuhan. Saya ini sehat atau tidak? Kalau kita mengatakan saya tidak sehat. Karena saya belum berdamai. Berikan saya kekuatan. Berikan saya pengampunan. Tuhan. Saya sudah sekir lama menjadi orang Kristian. Tapi saya tidak tahu tujuan hidup saya. Menjadi orang Kristian. Tuhan. Saya seringkali membatasi diriku. Potensi-potensi yang ada dalam diriku. Saya tidak gunakan sebaik mungkin. Untuk melayani engkau. Saudara. Bagi kamu yang ingin merespon firman Tuhan. Pada pagi hari ini. Kamu perlukan doa. Kamu perlukan pelayanan. Kamu ingin dipulihkan. Kamu ingin menjadi gereja yang sehat. Sementara lagu ini dinyanyikan. Kamu boleh datang ke depan. Para pelayan akan berdoa untuk kamu. Jangan tak. Kalau kamu ingin hidupmu dipulihkan. Hidupmu disegarkan. Hidupmu dilengkapkan kembali. Datang. Minta. Kuasa Ruh Kudus bergerak dalam diri kita. Amin.